Jadi begini ya Mas, setiap kunjungan pemimpin negara yang berkunjung ke Kiev ini, masyarakat Ukraina, WNI juga bersarap Ukraina bisa dibantu untuk menghentikan perang, menghentikan agresi Rusia di Ukraina. Jadi mereka sangat positif, sangat apresiasi, setiap ada pemimpin negara datang ke sini, mereka membawa bantuan seperti itu, bisa simbolik atau besar kecilnya. Jadi harapan mereka tentu saja sangat simpel, ingin kedamaian segera kembali ke Ukraina, seperti mungkin sebelum tanggal 24 Februari. Dan untuk peran Jokowi di sini itu cukup membuat, memberi angin segar, bukan angin segar, maksudnya memberikan kesan positif. Karena Presiden Jokowi itu mengembang misi perdamaian, di mana mencoba untuk memediasi antara Ukraina dan Rusia, Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Medcom.id, a part of Media Group Network.